Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 Maret 2022 Bersama Romo Agustinus Hutrin SVD Dari Sidoarjo Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih Sahabat-sahabat Fresh Juice Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan Kita membacakan teks Injil Lukas Bab 4 ayat 1 sampai dengan 13 Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan Lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Disitu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis Selama disitu ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar Lalu berkatalah iblis kepadanya Jawab Yesus kepadanya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Kata iblis kepadanya Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki Jadi jikalau engkau menyembah aku seluruhnya itu akan menjadi milikmu Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus menjawabnya katanya Ada firman Jangan engkau mencobai Tuhan Alamu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan ini Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih Yesus dicobai oleh iblis di Padanggurun Pada saat Yesus sedang berpuasa Yesus sementara masuk dalam satu latihan rohani Persiapan sebelum dia masuk dalam pelayanan Iblis dengan caranya yang begitu licik mencoba Yesus Supaya Yesus meninggalkan tugas misi membawa kerajaan Allah Keselamatan bagi manusia Tetapi Yesus tetap setia dan bisa mengalahkan kuasa iblis Jangan engkau mencobai Tuhan Alamu Kata Yesus kepada iblis itu Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih Apa yang dialami oleh Yesus Pencobaan yang dialami oleh Yesus Sebenarnya mengikuti juga pola yang dialami oleh kita manusia Mari kita lihat bersama-sama Yang pertama ketika Yesus digoda Untuk bagaimana mengubah batu menjadi roti Ini godaan keinginan daging dan fisik kita Dan saat itu Yesus benar-benar lapar Maka iblis menggunakan titik kelemahan ini Yesus sementara lapar Tetapi Yesus menjawab iblis itu Dengan kitab ulangan bab 8 ayat 3 Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Allah Yang kedua Godaan kekuasaan Ketika iblis memperlihatkan kepada Yesus Dari tempat yang tinggi Seluruh kerajaan itu Setan minta Yesus untuk menyembah dia Dan kerajaan itu akan dia berikan kepada Yesus Tetapi justru Yesus mengatakan Engkau lah yang harus menyembah Tuhan alamu Dan berbaktilah saja kepadanya Yang ketiga adalah Godaan keangkuasaan hidup Kesombongan Setan sangat mengharapkan Satu loncatan spektakuler Yesus dari hubungan baik Allah Pamer kekuatan Tetapi Yesus mengatakan kepada dia Jangan engkau mencobai Tuhan alamu Saudara dan saudari yang terkasih Setan mundur Tetapi dia akan datang kembali pada waktunya Artinya apa Semua kita punya titik-titik lemah Semakin manusia Dan setan tahu titik-titik lemah kita Karena itu Selama masa para pasca ini Mari kita belajar Untuk tetap berpuasa Berderma dan berdoa Dengan berpuasa Kita belajar untuk menyangkal diri Mengendalikan diri kita Dengan berderma Kita melepaskan diri kita Dari keinginan-keinginan Material yang berlebihan Kebutuhan-kebutuhan palsu Yang sebenarnya Itu bukan kebutuhan Tetapi keinginan kita semata Kita belajar untuk berdoa Menggunakan kitab suci Seperti yang Yesus lakukan Supaya kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Terus mengandalkan Tuhan Dan bersandar kepada Tuhan Semoga Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja yang mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 Maret 2022 Saya Yofi Setiawan Beserta segenap tim Fresh Juice Mengucapkan terima kasih Kepada Romo Agustinus Hutrin Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih Terima kasih Terima kasih.